Intro Polda Kalimantan Tengah membubarkan balapan liar malam hari jelang sahur di Palangka Raya dan puluhan remaja diamankan beserta motornya. Balapan liar itu digelar di jalan Dr. Mujani kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Wadir Samapta Polda Kalimantan Tengah AKBP Timbul RK Siregar menjelaskan Polda Kalimantan Tengah mendapat kabar adanya balapan liar di jalan Dr. Mujani dan ada satu korban seorang ibu-ibu dan warga merasa terganggu karena aksi kebut-kebutan para remaja itu membahayakan pengguna jalan yang melintas. Laporan warga ditindaklanjuti oleh tim Reimas Backbone Ditsamapta, Polantas Polda Kalteng, dan Satlantas Polresta Palangka Raya. Puluhan petugas yang datang ke lokasi langsung membubarkan balapan liar dan menangkap puluhan remaja. Meski ada yang berusaha kabur, namun berhasil dikejar dan ditangkap petugas dan setelah didata, seluruh remaja tersebut mendapat sanksi tilang. Kita dari Reimas Backbone dan Satlantas Polresta Palangka Raya mendapat informasi bahwa di sekitar jalan Mujani adanya balapan liar dan ada satu korban ibu-ibu yang saat ini kita sedang lacak keberadaan ibu itu karena sempat tertabrak balapan liar. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!